Intro Info terkini bola sepak Malaysia Terkini, klub 3G pun Wiesel Kobe mengambil pendirian untuk melepaskan pemenang bela dunia 2014 Lukas Podolsky Ini berpunca kerana kegagalan untuk mencapai kata putus mengenai kontrak pemenang itu yang bakal berakhir pada 31 Januari ini Perkara ini disahkan sendiri oleh klub Jepun itu melalui pengumuman di laman sosial rasmi pasukan Sekaligus ia menamatkan kerjasama antara kedua belah pihak yang bermunat sejak 2016 lagi Pemain berusia 34 tahun itu menyertai klub Wiesel Kobe pada tahun 2016 dari klub Galatasari dengan yuran perpindahan sebesar 2.6 juta euro Untuk rekod Podolsky bersama klub Jepun itu telah beraksi 60 perlawanan dan berjaya menjaringkan 17 gol serta menyumbang 12 asis Dengan pelepasan bekas pemain Jerman ini timbul persoalan di manakah destinasi Lukas Podolsky seterusnya Persoalan ini mungkin sedikit sebanyak dapat menjawab persoalan tersebut di mana baru-baru ini Podolsky telah melawat klub ternama Malaysia Johor Darutagzim Adakah pemain yang pernah beraksi bersama klub Arsenal itu akan menyertai JDT atau tidak Sama-sama kita nantikan berita ofisial dari klub JDT dalam masa yang terdekat Sekian info dari saya